Oke teman-teman selamat datang di channel Limam Cux Di kesempatan kali ini teman-teman aku bakal buat video tentang Gimana sih caranya agar sikap pasang itu bagus Oke mungkin kalau kalian masih sikap pasangnya masih ngerasa kurang bagus, kurang jelek Kalian bisa tonton video ini ya teman-teman dan juga kalian bisa nerapin Pengamen ya? Oke lanjut Nah biasanya teman-teman sikap pasang itu dipakai ketika kalian sparring dalam turnamen Atau pertandingan, seni pun dipakai juga ya teman-teman Khususnya seni ganda itu wajib ya Sikap pasang itu wajib bagus menurut aku sih kayak gitu Oke dan juga biasanya pakai untuk acara-acara gimana ya Tampil, atraksi gitu tuh Biasanya sikap pasang itu berperan besar untuk mensukseskan pas pertunjukan tersebut Aku kelihatin, wow bagus sih, wow unik nih kayak seperti itu ya teman-teman Oke disini aku ngasih beberapa saran Oke lah kita lanjut aja ke tutorialnya langsung Oke teman-teman ke tahap pertama Nah di tahap pertama ini kalian harus bisa melakukan putaran Nah dipasang itu putaran itu penting juga ya teman-teman Putaran ketika pasang Oke mungkin seperti itu Putarannya disini aku potong jadi beberapa bagian Yang pertama nih Apa putaran pertama? Putaran pertama atas bawah nih teman-teman Nah putaran biasa kayak gini Nah oke Oke mungkin seperti ini Nah ini merupakan putaran cara pertama Oke Oke kalau kalian udah lancar bisa next Putaran langkah kedua Nah ini yang keduanya di teman-teman Keduanya ke depan Nah di ke depan ini ada dua versi sih menurut aku sih Yang menurut aku ini biasa Versi biasa Dan versi yang luar biasa Jarang orang yang pakai biasa itu di belakang kepala teman-teman Nah begini Nah bedanya cuma disitu aja sih Nah oke Mungkin seperti itu ya teman-teman Nah ini cara kedua Sekarang cara ketiga Untuk memutar tangan Cara ketiganya itu kombinasi antara cara pertama dan cara kedua Nah ini cara pertama Ini cara kedua Nah cara ketiga itu kombinasinya teman-teman Jadi putar bawah Selesainya itu pas depan Nah gitu Putar bawah Pas depan Dan disini juga ada dua versi juga Itu cara biasa Nah ini cara luar biasa Menurut aku juga Cara luar biasa itu karena jarang orang yang menggunakan Jadi biasanya itu cuma segini doang Jadi gitu Cara luar biasa Seperti biasa Lewatin kepala Oh putarin kepala Sama putarnya dari Dari bawah Selesainya ke depan Begitu Untuk cara ketiganya ya teman-teman Cara keempat Cara keempatnya itu Kedepan Nah putarnya itu ke depan teman-teman Oke Ini ada dua versi juga Yang pertama satu tangan Ini satu tangan nih Kayak disini baru putar Nah ini satu tangan nih Tuh Nah kalau kalian udah lancar Gerakan ini Baru bisa Dua tangan Tuh Dua tangan Oke nanti ini ada fungsinya sendiri ya teman-teman Oke ini dua tangan Oke lah Kalian menurut aku sih Wajib mengetahui Dari cara pertama Cara kedua Cara ketiga Gabungan Cara keempat Depan Cara keempat Nah Kalian harus tahu Cara-cara mau putarnya ya teman-teman Jadi Ketika kalian pasang itu Biar Bagus gitu loh Menurut aku gitu Oke lah Kita lanjut ke Cara kuda-kudanya teman-teman Oke teman-teman Sekarang masuk ke tahap kedua Nah tahap kedua itu kuda-kuda ya teman-teman Kuda-kuda yang biasanya Dipakai Untuk sikap pasang Jadi biar sikap pasang kalian itu bagus Pertama-tama Kuda-kuda depan Nah mungkin pasti kalian udah tahu ya Kuda depan Kayak gini Kuda depan Yang kedua Kuda-kudanya Yang kedua nih teman-teman Biar cepat Biar videonya gak terlalu panjang Yang kedua Dibuka teman-teman Nah Ini ada di sini tunggal nih Karena abis dari sini kan Cek Maju kan Buka Tuh Kuda-kuda yang dibuka ya Apa ini namanya Gak tahu aku juga Ini kuda-kudanya pokoknya kayak gini teman-teman Buka ujungnya Belakangnya jinjet full Condongnya ke depan Oke mungkin seperti itu Itu Apa namanya kuda-kuda kedua Kuda-kuda ketiga Kuda-kuda ketiga itu Kuda-kuda tengah Cuma bedanya Itu Bertumpu di kaki belakang teman-teman Kalau kuda-kuda tengah Gini Nah ini bedanya disini nih Jadi letter L Beratnya ada di belakang Oke Nah biasanya itu dipakai buat Apa namanya Silat betawi tuh biasanya Sering tuh Nah gitu teman-teman Oke Bedanya disitu ya Ini kan tengah nih Ini kan udah tengah nih Bedanya tumpuannya di belakang Oke Itu kuda-kuda ketiga ya teman-teman Kuda-kuda keempat Nah kuda-kuda keempat ini menurut aku sih Belakang ya Nah gini Ini juga ada di sini tunggal Oke yang gini Nah gini kan Gini tuh Adalah sini tunggal kan gini kan Kuda-kuda keempat Oke Nah disini aku kasih tips Guda-kuda jadi ketika kalian latihan tuh bisa Semuanya dapet Oke yang pertama ya Mungkin agak ke depan Fokusin ke kaki Satu Satu tuh langsung Satu Buka Guda-kuda Depan Ya gini lah pokoknya dibuka Satu Dua Tengah Oh depan Tiga Tengah Tundur Empat Bakang Empat Lima Balik lagi kayak awal Nah Enam Balik lagi Tujuh Lapan Sama ya Tengah seterusnya sama Oke mungkin seperti itu Kalau kalian pengen melatihnya Oke sekarang kita coba Kombinasiin Antara putaran yang tadi Sama Yang kuda-kudanya Oke lah Mungkin itu di Beda video ya Tengah teman Oke lah kita langsung aja Tengah 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton